hai 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 semuanya perkenalkan nama saya Cica Felica saya berasal dari kota Surabaya dan saya bisnis ayam petelor ini kandang kita ada di kota Tuban ya Jawa Timur tepatnya itu ada di desa ngino awal mulal saya buka bisnis ayam petelor ini sebenarnya itu no ilmu sama sekali ya guys ya jadi enggak ada basic sama sekali di dunia peternakan tapi disini saya itu ingin belajar Bagaimana sih bisnis ayam petelor itu Nah karena sebelumnya kan saya tuh suka banget bisnis berdagang ya dagang jadi saya dagang apa aja sudah pernah saya jalani saya pernah dagang skincare saya jual skincare saya pernah jualan aksesoris terus jualan parfum jadi pokoknya apa aja saya itu suka berdagang dan untuk kali ini tuh saya tuh kepengen punya usaha itu yang beda maksudnya yang beda yang saya belum pernah tahu sama sekali dan disini saya itu pingin ya kepingin belajar bagaimana sih bisnis ayam petelor itu untuk awal mula buka usaha peternakan telur ini sebenarnya itu saya tuh tanya kepada kakak ya karena kakak itu kan dia ternak tapi bukan ayam petelor dia ternak udang saya tuh tanya-tanya bisnis peternakan itu kayak apa sih karena itu kan hidup ya jadi bukan produk yang biasa saya jual saya bikin misalkan saya jual makanan saya bikin dulu kemudian saya jual Nah ini tuh bisnis yang beda karena ini hidup dalam arti mahluk hidup ya kita pelihara ayam kita harus kasih makan kita harus kasih minum gimana perawatannya gimana kalau sakit Nah dari situ saya belajar tuh saya mulik di YouTube karena memang dari nol ya nggak bisa sama sekali jadi saya belajar sering seringlah saya buka YouTube bikin kandang spek yang bagus itu seperti apa terus ayamnya itu pilih ayam yang seperti apa jadi semua bermula dari saya itu belajar otodidak untuk strain ayamnya atau jenis ayamnya ya jadi disini tuh kita menggunakan ayam lohman platinum Nah mengapa saya pilih lohman yang platinum karena waktu bertelurnya itu lebih panjang dari strain atau jenis ayam lainnya seperti ada Novogen ada Isa untuk kapasitas ini kita ada 5000 ekor tapi kita bagi menjadi dua kandang nah jadi sebelah kiri itu itu ada 2500 kemudian di sebelah kanan atau tengah ini ada 2500 juga nah nanti jadi kedepannya akan ada satu kandang lagi yang Insyaallah sedang on the way ya jadi akan kita tambah satu lagi itu kita masih cicil dan mengumpulkan modal terlebih dahulu nah jadi kedepannya itu kita inginnya ada 10.000 ekor jadi kalau di total ada empat kandang yang harus kita perhatikan dalam beternang ayam petelur itu sebenarnya gratis ya jadi itu kita harus perhatikan sirkulasi udara harus bagus nah kalau tidak ada sirkulasi udara yang bagus maka gas amoniak itu akan naik gas amoniak itu termasuk kotoran ayam itu sendiri ya Nah kenapa kandang ayam petelur itu sering dibuat kayak panggung karena untuk kotoran ayamnya ini kan penyakit ya jadi kalau gas amoniaknya naik dan kita tidak punya sirkulasi udara yang bagus maka ayam pun bisa sakit seperti sakit mata bengkak terus produksi bisa menurun untuk pakannya kita ada beli persak jadi persak itu isi 50 kg jadi itu termasuk untuk komposisinya 50% jagung 35% konsentrat dan 15% katul nah dan ayam itu kita juga jangan sering-sering berganti-ganti pakan ya maksudnya merek kalau misalnya sudah pakai merek A atau B ya sudah pakai itu dan untuk pemberian jam makannya itu juga jangan sampai terlambat dan juga jangan sampai kelebihan dengan takaran Nah untuk takaran pakan ayam perekornya itu sudah aku jelasin di video sebelumnya ya untuk peternakan ayam petelur ini kita punya tiga produk ya guys jadi yang pertama itu telur yang kedua kotoran e-nya atau pupnya ya yang dibawah itu kemudian yang ketiga itu ayam akhirnya jadi yang pertama itu telur jadi telur yang biasa kita jual itu yang kedua kotoran itu kita juga bisa dibeli ya jadi biasanya itu ada kayak pedagang gitu ya datang-datang ke sini itu buat beli kotorannya itu biasanya dia bikin buat pupuk ya itu tapi kotoran yang kering kita jualnya kalau nggak salah 8000 8000 satu 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 karung gitu ya satu karung ya satu karung itu 8000 sampai 10.000 Nah itu biasanya mereka dijadikan pupuk terus yang ketiga produk kita itu ayam akhir ayam akhir itu ayam yang sudah tidak bisa berproduksi ya jadi sudah tidak bisa bertelur itu bisa kita jual juga biasanya setiap kota itu ada pengepulnya jadi kalau untuk ayam akhir itu biasanya yang sudah dua tahun sudah nggak bisa produksi lagi itu buat ada yang buat nugget ada juga yang buat tapi kebanyakan buat nugget ya karena ini bukan ayam potong jadi jarang-jarang banget dijadikan ayam potong untuk usia ayam kita beli di usia 13 minggu ya jadi kita pelihara dulu kita kasih makan sampai bener-bener usia itu matang buat produksi biasanya 16-18 minggu terus untuk ayam seperti ini ya tolong dicatat jadi kebutuhan pakannya itu dia 70% sendiri nah makanya kan terkadang para peternak kesulitan ya jika harga pakan naik tapi harga telur anjlok Nah itu merupakan bagian dari resiko untuk buat bisnis untuk pemasarannya kita jarang sekali ya jual ke end user jadi kebanyakan para tengkulak itu datang ke kandang kayak agen gitu ya tapi untuk warga di sekitar kandang itu juga sering ambil sih misalkan satu kilo dua kilo gitu kita tetap layani untuk inovasi kedepannya saya tuh ingin membuat kandang ayam petelur seperti konsep di luar negeri ya di Eropa di Australia jadi bukan kandang baterai seperti yang saya punya ini kan kandang satu dua dan kedepannya tiga itu masih menggunakan konsep baterai nah seperti ini kandang umbaran itu dia bebas tanpa baterai jadi ayam bisa berkeliaran gitu Nah insya Allah semoga terwujud keinginannya nah sekian dulu video dari saya thank you for watching ditunggu video berikutnya ya